ikuti TikTok atau misalnya kalian ngeliatin Google terus-terusan, kok bisa sih? Nah, kalian bisa masuk ke jurusnya. Digital Business Management. Untuk perusahaan yang cukup ataupun yang sangat besar di Indonesia adalah Gojek. Gojek adalah salah satu, bukan salah satu sih, pertama malah. Dekat pertama di Indonesia yang punya nilai valuasi itu lebih dari 10 miliar USD. Jadi udah bukan cuma rupiah ya, tapi udah USD. Gimana sih kalau kalian kerja di sana? Ini adalah lingkungan kerja kalian. Dan mungkin, kalian sendiri udah pernah lihat juga nih lingkungan kerja kalau di Google, di Blibli, di Tokopedia, di Shopee. Itu ada lingkungan kerja para milenial. Nah, karena kalian adalah para milenial sebenarnya suka banget di kerja-kerja di sini dan banyak banget yang bercita-cita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan ini. Silahkan masuk ke jurusan ini karena kalian akan difasilitasi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, kita masuk ke prodi kedua yaitu turisme. Jurusannya namanya hospitality and tourism business. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, buat teman-teman yang suka dengan perhotelan, silahkan masuk ke jurusan ini karena kalian tidak akan belajar yang namanya bersih-bersih. Gak akan belajar masak-masak, tapi kalian akan langsung belajar yang namanya manajemen bisnis untuk hotel dan juga turisme. Salah satu hal yang akan kalian pelajari di sini adalah background Ibu. Di sini di sini kalian akan belajar bagaimana caranya menyiapkan sebuah acara mas. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya ada pertemuan para ketua bank di seluruh dunia di Bali. Apa sih yang harus disiapkan buat mereka sebagai seorang hospitality and tourism business? Nah, ini ya. Kalian akan menyiapkan mulai dari akomodasi darat, lalu udara, laut, bahkan kalian akan menyiapkan juga tempat pertemuannya mau di mana. Itu kan disiapkan. Kalian siapkan. Lalu gimana entertainment ketika jam kosong, dan bagaimana kulinernya, bagaimana makanannya. Karena kan setiap negara makanannya berbeda ya. Ada yang ada pantangan, ada yang tidak ada pantangan. Kita masuk ke prodi terakhir, yaitu business service atau bisnis jasa. Jurusan namanya business event and enterprise. Biasanya teman-teman yang dari OSIS nih, suka banget masuk ke jurusan ini. Kenapa? Karena biasanya teman-teman OSIS udah terbiasa nih untuk bikin-bikin sebuah acara. Nah, buat teman-teman yang pengen punya EO sendiri, atau pengen kerja di EO, atau pengen kerja di perusahaan-perusahaan event, silahkan masuk ke jurusan ini. Karena kalian akan belajar mulai dari nol atau bahkan event yang kecil. Event kecil tuh kayak apa, Kak? Event kecil misalnya adalah live IG atau live TikTok. Di sebuah perusahaan live IG atau TikTok, ataupun mungkin e-commerce-e-commerce, kalian sering nyat ya. Sekarang mereka sering ada live IG TikTok, ataupun live Shopee kan ada tuh. Nah, itu adalah sebuah event, teman-teman. Tetap harus di-planning dengan baik, karena itu akan mempengaruhi perusahaan. Baik catranya, baik maupun penjualan. Nah, kalian nggak cuma itu aja. Kalau kalian mau bikin EO sendiri, kalian juga akan diajarin. Kan ada enterprise-nya. Gimana sih caranya membawa sebuah EO sendiri? Bagaimana caranya menawarkan EO itu kepada para konsumen kalian nantinya? Jadi, misalnya EO Sweet 17, ada juga EO Merit, atau Sangjit. Itu juga bisa kalian belajar di sini. Nggak cuma EO yang kecil, tapi kalian juga bisa belajar bagaimana cara membuat sebuah konser, atau bahkan kegiatan-kegiatan secara online. Kita masuk ke kampusnya LSPR. Di sini, LSPR punya dua kampus sebenarnya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Nah, kalau di Jakarta, kita menawarkan tiga program aja. Komunikasi, manajemen, business service, yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya. Dan, kalau misalnya di Bekasi, kita menawarkan semua programnya. Ada komunikasi, DKV, manajemen, turism, ada juga business service. Mau pilih Jakarta, mau pilih Bekasi, dua-duanya sama-sama bagus, teman-teman. Nggak ada bedanya. Dosennya sama, lalu kurikulumnya juga sama, apa yang dipelajarin pun sama, klubnya pun juga sama, semuanya sama. Jadi, bisa dipilih dua-duanya. Kalau di Jakarta, kita menawarkan ini namanya International Plus. Buat teman-teman yang bahasa ingat saya udah jago banget, hebat banget, silakan masuk ke International Plus, karena kalian akan menggunakan 100% bahasa Inggris di kelas ini. Di sini hanya ada dua jurusan, yaitu Publication and Digital Communication, serta Marketing Communication. Tiga setelah tahun. Kreditnya satu-duanya sama, dan kalian berkesempatan untuk ikut dual degree student exchange, dan juga International Workshop. Buat teman-teman yang udah ikut International Workshop, kalian tidak perlu lagi ikut magang. Karena kalian sudah dianggap bermagang, es bermagang. Magang ketika International Workshop ini. Tapi kalau regular, wajib magang ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke riset yang kelima. Kenapa sih harus join LSPR? Jawabannya adalah LSPR feels like home. Nah, aku akan puterin sebuah video. Kenapa sih LSPR bisa dibilang feels like home. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 selamat menikmati 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 Nanti kalau sudah lakukan pembayaran, kirim ke marketing EnglishPR atau EnglishPR.edu agar aksesnya dibukakan. Nah, setelah itu lakukan finalisasi data dan juga ikuti rangkaian tes masuknya. Ini adalah dokumen yang diperlukan ketika kalian nanti mau masukkan. Yang pertama ada ijasa. Ijasa bisa disusulkan karena aku yakin yang teman-teman kelas 12 baru dapat ijasa itu setelah lulus 1 bulan atau 2 bulan biasanya. Nah, SKHUN silahkan di skip karena setelah tahun ini tidak ada UM. Lalu pas foto terbaru silahkan gunakan yang paling baru lalu tidak menggunakan seragam. Foto kopi di entitas diri, KTP. Kalau belum punya KTP boleh gunakan kartu keluarga. Dan ada kaut nih kelas 11 untuk teman-teman yang mau ikut jelopan deka. Jelopan deka apa? Nanti akan aku jelaskan seperti ini. Lalu ada hasil tes urin bebas narkoba dan juga hasil tes bebas buta warna untuk teman-teman yang mau ambil Prodi DKV. Surat penyetaraan silahkan di skip karena teman-teman dari sekolah nasional. Ini dia, jalur PMDK atau jalur rapot. Hanya dengan nilai minimal 75 di kelas 11 semester 1 dan 2, kalian bisa nih bebas tes masuk. Nah, untuk teman-teman yang dari IPS, karena kayaknya tadi aku dengerin rata-rata di sini IPS, cukup dengan nilai matematika, bahasa Inggris, ekonomi atau akutansi, nilai rata-ratanya 75 semester 1 dan semester 2 di kelas 11 atau semester 3 dan 4 selama kalian SMA, kalian nggak perlu lagi ikut tes masuk. Asik banget kan? Cukup dengan nilai aja. Nah, ini dia. Kalau kalian masuk jalur PMDK, nomor 1 silahkan di skip. Karena kalian nggak perlu tes masuk lagi. Langsung ke nomor 2. Ini juga nih, teman-teman sering banget bilang katanya LSPR itu cuma buat orang-orang yang jago bahasa Inggrisnya. Nggak, teman-teman. Semua boleh masuk ke LSPR, karena di LSPR akan diajarkan dengan baik, diajarkan dengan sedemikian rupa kalian siap nih untuk menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja nanti. Nah, buat teman-teman, nggak perlu khawatir. Kalau kalian nilai bahasa Inggrisnya bagus banget, kalian akan bersama dengan teman-teman yang bahasa Inggris juga bagus banget. Kalau nilai bahasa Inggris kalian ternyata kurang, kalian akan bersama dengan teman-teman yang sama nilai dengan kalian. Dan dosennya pun akan menyesuaikan dengan kalian. Misalnya, kalian kurang di bahasa Inggris, maka mungkin dosennya PPT bahasa Inggris, lalu penjelasan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti akan ada tes beasiswa reguler juga, ada sesi sharing with me. Buat teman-teman yang masuk LSPR, sekarang kita udah masuk ke gelombang ketiga, di mana 13 November nanti kita akan ada tes beasiswa. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk ke LSPR dan ambil jam pagi atau pas pagi, langsung aja daftar sekarang, karena biasanya di gelombang keempat dan kelima, pas pagi itu udah habis. Kenapa? Karena favorit banget. Enak banget bangun pagi, jam dobas udah kelar, setelah itu kita bisa langsung pergi. Kita bisa langsung ngerjentuh, kita bisa langsung part time dan lain-lain. Nah, yang tanya, LSPR punya nggak sih beasiswa, Kak? Jawabannya punya, teman-teman. Yang pertama, ada beasiswa by achievement. Jadi, buat teman-teman yang suka ikut lomba, yang jago banget banyak, silahkan kirimkan sertifikat kalian ke LSPR. Karena kalian akan mendapatkan beasiswa. Jadi, ini sistemnya pengajuan ya, teman-teman. Bisa mendapatkan beasiswa sampai 100%, tergantung dari lomba yang kalian ikutin dan juga berapa kali. Kalau nggak sering ikut lomba, gimana, Kak? Tapi, ranking angkatan. Boleh, silahkan ikut class rank paralel atau ranking angkatan. Kelas 11 semester 2 atau kelas 11 semester 4. Nah, buat yang ranking 1 sampai 5, bisa dapat 100% bebas uang pangkal. 6 sampai 10, itu dapat 75 bebas uang pangkal. Cukup dengan kirimkan surat keterangan dari sekolah saja. Kalau misalnya nggak ranking angkatan, tapi ranking kelas, Kak, bisa. Kita juga punya ranking kelas di kelas 11 semester 4 atau kelas 12. Buat teman-teman yang ranking 1 sampai 5, kalian akan mendapatkan 50% bebas uang pangkal. Yang 6 sampai 10, 30%. Nah, ini sistemnya juga pengajuan, teman-teman. Jadi, langsung kirimkan saja surat keterangan sekolah kalau kalian ranking kelas ke LSPR dan semoga kalian akan dapat. Buat teman-teman yang punya orang tuanya berprofesi sebagai anak guru, eh, sorry, bukan anak guru, sebagai guru, dan kalian adalah anak guru, silahkan kirimkan surat keterangan kerja orang tua kalian dan kalian akan langsung dapat potongan 50% dari uang pangkal. Kalau nggak, semuanya gimana, Kak? Nggak Anda ikut lomba, buka ranking angkatan, buka ranking kelas, buka anak guru juga. Nah, kalian boleh ikut nih. LSPR regular scholarship. Jadi, ini bisa diikuti oleh siapapun. LSPR itu sangat-sangat baik untuk menjengkelkan ini. Jadi, buat teman-teman, tinggal cukup tes aja. Kalian bisa dapat 20 sampai 100% bebas uang pangkal, teman-teman. Atau bebas biaya penggembangan mutu pendidikan semester 1. Nah, gimana dengan biayanya? Banyak orang yang bilang katanya, LSPR itu malu banget. Enggak, teman-teman. LSPR itu nggak mahal. LSPR itu worth it banget. Nah, kalau kalian ambil produk komunikasi, totalnya, di semester 1, udah termasuk uang pangkal, sudah termasuk dengan SKS, ujian, lalu alma mater, itu sudah semuanya, itu di angka 28.500.000. Totalnya, sudah total, dan ini belum dikurangi dengan biaya sisi. Kalau mau ambil pro di DKV, manajemen, pariwisata, atau bisnis jasa, ini totalnya di angka 23 juta rupiah. Sudah termasuk semuanya. Almed sudah, lalu SKS sudah, sudah termasuk juga dengan uang pangkal, sudah termasuk dengan ujian, semuanya sudah. Itu di angka 23 juta saja, dan itu bisa berkurang kalau kalian dapat biaya sisi. Buat teman-teman yang mau ambil internasional kas, angkanya di 44 juta, sudah termasuk semuanya juga. Mungkin terlihat lebih mahal sedikit, tapi ini hanya dibayarkan 6 semester, karena kan harusnya 7 semester, dari 3,5 tahun. Tapi tahun ke-7, eh tahun ke-7, semester ke-7 itu kalian free. Dan ini bisa berkurang kalau kalian dapat biaya sisi. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan LASPR, boleh langsung nih, join LASPR di Instagram, kalian akan dapetin info-info tentang LASPR, bisa juga di ikutan giveaway kita, bisa lihat juga review film, atau entertainment-entertainment lainnya. Ada sebrut teori juga nih, teori-teori yang akan membantu kalian, di kehidupan kalian nih, tentang komunikasi, dan juga tentang bisnis, yang pastinya keren banget, dan akan kepake banget nih. Nah, selain itu, buat teman-teman yang masih pengen tanya, bisa langsung aja, disimpen nomor kita, bisa di screenshot dulu di sini, lalu juga ada line kita, ada Instagram, ada email, dan juga TikTok kita. Atau kalian bisa langsung hubungi ke Tania, yang tadi nomornya sudah aku save, di kolom chat. Teman-teman juga aku minta bantuannya ya, untuk isi link daftar hadirnya. Oke, segitu aja presentasi aku kira-kira, nah teman-teman, adakah yang ingin bertanya tentang LASPR? Adakah teman-teman yang masih penasaran tentang LASPR, gimana sih LASPR kah, atau pelakangnya kah pengalaman kakak berkulih di LASPR itu seperti apa? Itu juga boleh. Kira-kira adakah yang ingin bertanya? Ada di sini aku lihat, ada 71. Ada 71 teman-teman yang ada di sini. Kira-kira nih, teman-teman ada yang ingin bertanya kah tentang LASPR, atau tanya kah, aku belum nantuin jurusan ini, masih bingung, masih antara ini dan ini, kira-kira bisa kasih masukkan, enggak? Itu juga boleh. Adakah? Kalau misalnya mau open mic, boleh langsung aja lewat sini. Ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada yang ingin bertanya. Kalau gitu aku kasih satu bocoran yang keren banget dari LASPR. Di LASPR, kalian bisa pilih, mau skripsi atau non-skripsi. Jadi kalian bisa pilih ini. Kalian mau bikin skripsi atau mau bikin proyek aja? Itu boleh. Oke, ini ada yang tanya. Oke. Di LASPR, di LASPR itu eksponnya ada bela diri? Punya kah? Ada, kita punya material art. Jadi kalau teman-teman yang suka bela diri, silahkan masuk ke material art dan mereka akan biasanya seminggu dua kali akan melakukan latihan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada kah? Oke. Oke, ada. Bidah musik. Sorry. Luis, boleh aku lebih... Maksudnya bidah musik itu eksponnya atau perkuliahannya atau bagaimana? Apakah ada bidah musik? Oke, buat bidah musik, kalau di perkuliahannya, kalian bisa masuk TAC, Performing Art Communication. Karena kalian akan belajar nih, untuk bagaimana cara membuat musiknya sendiri. Karena namanya performing arts. Performing arts itu bukan cuma acting, tapi juga menyanyi dan juga menarik. Nah, kalau misalnya untuk eksponnya, kita punya band. Ada yang namanya ekspon band, ada juga dance, karena dance juga masuk ke musik ya. Ada dance, ada teater juga nih buat teman-teman. Ada choir juga. Jadi bisa dipilih, mau masuknya yang mana untuk eksponnya. Kalau untuk jurusannya, silahkan masuk ke performing arts. Karena kalian akan belajar langsung di sana untuk memilih seorang performing. Dan juga bisa juga di balik layar. Oke, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kah? Tentang jurusan? Halo? Petsi, ini saya, Terus Otavario. Oh, serius. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ini alumni tahun 2012. Oh, kakak alumni. Halo? Saya. Halo, ya. Selamat. Oke, selamat datang. Terus selamat mengikuti ekspo. Oke. Halo, baik. Selamat tidak bersuah, saya. Sudah ngilang sekian lama. Oke, baik. Apalagi dua tahun tidak apensi. Oke. Dua tahun beruntun. Oke, baik siswa-siswi. Silahkan tanya langsung sama Kak Janet ya. Misalnya mau tanya apalagi di sana pengalaman Kak Janet itu apa ya? Selama kuliah itu gimana? Gitu kan? Nah, silahkan bertanya ya. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Untuk tentang dari Masika kuliahnya atau pertemanannya selama di Alas Piat. Dan nilainya juga boleh. Adakah? Ada yang ingin bertanya lagi? Di kolom chat juga boleh. Kalau misalnya merasa bawa. Kayaknya nggak enak deh kalau buka mic. Boleh di kolom chat ini. Oke. Mungkin masih bingung kali ya. Yaudah. Aku cerita aja deh pengalaman aku. Di LSPR pertama kali masuk, aku yakin semua teman-teman juga ketika kita baru lulus SMA, kita pasti deg-degan. Masuk kampus manapun. Pasti kita takut, kita kayak, nanti bisa nggak ya bergaul dengan teman-temannya. Dan ternyata di LSPR itu ketika aku masuk, mereka tidak ada senarionya sama sekali. Karena kan kita diwajibkan untuk ikut klub ya pertama kali. Masuk pertama, dosennya yang memfasilitasi di kelas bagaimana caranya kita bisa berkenalan dengan teman-teman. Apalagi kan kita kampus komunikasi dan juga bisnis. Penting banget ya buat punya namanya networking. Mereka yang memfasilitasi game-game seru di dalam kelas, gimana caranya untuk kita berkenalan nih sama teman-teman kita. Apalagi kayak aku, aku kebetulan dari Jakarta. Tapi banyak banget teman kelas aku yang dari daerah. Dari Tuntianak ada, dari Surabaya ada, dari Batam ada. Kita kan berbeda ya. Cara berbicaranya, cara pikirnya itu berbeda banget. Tapi dosen-dosennya ini keren banget. Mereka tuh bisa fasilitasi satu game yang membuat kita bisa tahu gimana sih logatnya mereka, gimana sih cara bicara mereka, gimana sih cara berpikir mereka. Dan ini ngebuat satu kelas itu tuh makin kompak. Gak cuman di dalam kelas, ketika kita di luar, waktu aku ikut Expo, misalnya ya kalian memang dikenan dengan Expo, gitu aku ambil Expo-nya adalah TV. Pertama kali yang namanya baru ikut, banyak kakak kelas, banyak kakak kelas, takut gitu kan. Oke, nanti bakal liat lain gak ya. Ternyata enggak, teman-teman mereka tuh baik banget. Mereka yang fasilitasiin kita untuk kenalan nih sama kakak-kakak tingkat lainnya. Mereka yang kayak, ayo ini kenalan, yang ini ofisernya, yang ini bukan. Dan kita juga diajarin, ada inaugurasi. Itu tuh waktu itu aku TV dan aku langsung diajak untuk bikin satu short movie atau short iklan ya. Aku lupa aku dapetin short movie atau short iklan gitu. Itu langsung diajarin tuh sama, bukan dosen, sama senior-seniornya. Dan mereka tuh gak sumbong sama sekali. Mereka dengerin saran dari kita. Kayak misalnya, aku bilang, kak ini kayaknya kurang rapi, di belakangnya agak berantakan. Untuk backgroundnya bisa tolong dirapiin lagi, karena ini bakal buat orang terdistract nih. Bukan liat si perang utamanya, tapi akan liat ke biggernya. Mereka mau dengerin dan mereka mau, oh ya bener juga ya. Mereka mau kering masukkan. Dan di alas peri itu, ketika kita masuk semester pertama pun, kita udah belajar yang namanya praktek. Aku kaget banget ketika baru semester pertama, tiba-tiba diminta untuk bikin PR Project. Karena SMA baru lulus, masa ngerti ya. Harus apa yang dikerjain, ini harus apa yang dicari dulu. Tapi ternyata dosenya tuh sangat luar biasa. Mereka mau dengerin kita, mau dengerin dan ngajarin kita mulai dari nol. Bener-bener, gimana sih caranya bikin PR dan marketing project, planning untuk sebuah daerah yang bagus. Dan itu dilombakan, teman-teman. Jadi ketika kalian oke, waktu itu kebetulan Asper kerjasamanya dengan pemerintah. Ketika itu udah oke, menang juara satu. Yang juara satu itu dibantu untuk diantarkan nih, planning-nya, ke pemerintah. Kalau pemerintah oke, itu akan diambil. Kalau tahun, dua tahun lalu ya, atau tiga tahun lalu itu kerjasamanya dengan mau kokas, atau GI gitu. Nah itu kerjasamanya itu dan dilakukan langsung. Planning-nya dilakukan. Di waktu itu kayaknya nggak salah sih. Antara GI, PI, atau kokas, aku agak lupa, itu tiga tahun yang lalu. Jadi kalian tuh bener-bener langsung kerjain praktek. Jadi kalian nanti kalau kerja, kalian nggak perlu kaget lagi. Terus di semester dua, buat anak-anak komunikasi sih ini. Kalian akan bikin namanya teater. Jadi satu kelas, kalian semua rame-rame itu bikin teater. Dipandu juga sama dosennya dan juga ada as dosennya. Dan kita bener-bener dari enak. Kita cari dananya, kita bikin skripnya, kita dari direkternya. Kita juga yang pilih siapa sih artisnya, jadi peran utamanya. Siapa pendukungnya, kita latihan. Itu bener-bener yang ngebuat namanya kekeluargaan dari kelasnya. Itu bener-bener rasa kalian akan menangis bareng, tapi juga bahagia bareng. Akan tahu nih karakter setiap teman-teman kalian. Dan bagaimana sih kalian menyesuaikan diri untuk setiap ataupun masing-masing. Di semester tiga, karena udah mulai penjurusan, kebetulan aku masuknya PR. Aku mulai tuh praktek banyak banget. Mulai dari bikin press conference. Apa aja sih yang disiapkan ketika kita bikin press conference. Lalu mulai dari bikin CSR planning. CSR planning itu corporate social responsibility planning. Itu adalah satu kegiatan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Perusahaan memberikan sesuatu kepada masyarakat. Itu akan kalian pelajari juga. Dan itu nggak segampang yang kita pikir. Kalau, oh yaudah kita bikin aja acara supaya orang senang. Enggak teman-teman. Ternyata tuh ada. Dilihat dulu nih, perusahaannya bidangnya apa. Mereka merusak lingkungannya apa. Mengganggu masyarakat sekitarnya apa. Dan itu yang akan dikembalikan untuk masyarakat. Itu harus di planning dengan baik. Betul-betul supaya masyarakat merasakan manfaat. Terus kita menangani dengan cara neksis. Dan sebagainya. Kalau teman-teman yang di bisnis, kalian pasti akan belajar nih. Caranya bikin bisnis di nono. Mulai dari nol. Dan kalau kalian misalnya bisnisnya terjalani. Karena kita punya incubator bisnis sendiri juga di Alas Piat. Itu bisa kalian jadikan proyek untuk non-skripsi kalian nanti. Jadi kalian bisa lulus dengan proyek non-skripsi. Nggak perlu skripsi. Dan Alas Piat juga udah nggak perlu semangat. Kalau kalian mau ganti program skripsi kalian dengan magang. Yang kalau nggak salah satu atau dua tahun ya. Itu juga bisa. Nah itu bisa langsung dibicarakan aja. Ke bagian akademik ataupun student service kita. Nah kalian disini tuh udah difasilitasiin enak banget. Buat teman-teman yang mau ambil proyek. Nggak mau ambil skripsi. Itu kalian udah belajar. Dari kalian semester 1 sampai kalian semester 8. Jadi kalian tuh nggak perlu kaget. Kalian nggak akan kayak. Ini bikinnya gimana ya caranya. Harus kesana kemari pusing. Nggak teman-teman. Karena kalian udah sangat biasa untuk membuat hal-hal seperti itu. Dan dosen-dosennya pun sangat-sangat baik. Ketika yang namanya kita baru lulus SMA. Terus disuruh tiba-tiba presentasi. Kaget, gugup, bingung. Tapi dosennya bisa mencari kasus sana. Dan bisa bilang bahwa pelan-pelan aja. Yang namanya belajar itu. Nggak ada langsung instan. Itu tuh langsung yang tadi presentasinya. Kayak takut. Aduh teman-teman nanti bakal ngomongnya apa ya. Langsung kayak. Oh ya bener juga ya. Kita semua disini sama-sama belajar. Kalau kalian udah jago. Nggak mungkin kalian sekolah. Kalau kalian udah jago. Nggak mungkin namanya turun. Pasti kalian bisa langsung belajar. Namanya juga belajar. Pelan-pelan. Tapi pasti bisa. Karena di LSPR kalian akan dituntun nih. Mulai dari 6. Jadi kalian nggak perlu kawatir lagi. Harus. Kayak gimana ya kah. Kalau misalnya kita lagi panik. Bahkan ada kelas. Namanya kelas public speaking. Apalagi semua jurusan. Semua prodi yang ada di LSPR itu dapet. Gimana sih caranya untuk mentransfer. Panik kita. Yang tadinya misalnya kita kayak gini-gini. Atau misalnya kita kayak. Nah ini gimana-gini. Itu bisa ditransfer. Itu ada caranya. Dan itu ada mata kulenya. Jadi kalian akan diajar. Gimana caranya. Lalu gimana caranya. Supaya kalian ngomongnya nggak beribet. Ketika tiba-tiba lupa. Gimana caranya. Kalian bisa. Buat presentasi yang lancar banget. Kayak orang-orang yang lagi. Suka ada motivasi-motivasi. Itu gimana caranya. Itu juga ada caranya. Dan itu akan diajarin. Terus kita juga akan diajarin. Bagaimana sih cara membuat sebuah event. Untuk anak-anak komunikasi. Itu di semester lima. Atau semester empat. Aku lupa. Kalian akan buat event. Setiap jurusan. Jadi akan perangkatan. Kalian langsung terjun. Kalian yang langsung bikin ya teman-teman. Sendiri. Sponsor. Acara. Undang toksionnya mau siapa. Atau mau bikin kegiatan apa. Itu kalian sendiri. Seru banget kuliah di SPR. Dan asik banget. Dosennya juga fasilitatornya juga sangat-sangat baik. Semua manajemennya juga mendukung. Nah teman-teman. Kira-kira. Aku masih punya satu menit. Dari cerita aku. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Atau kalian mau konsul pribadi aja nanti kekatannya? Kira-kira kalau masih mau bertanya. Boleh langsung aja nih. Buka mic-nya atau di kolom chat. Adakah teman-teman yang masih ingin bertanya? Tentang LSPR atau tentang jurusan komunikasi? Sepertinya belum ada ya. Oke. Teman-teman yang mau langsung konsultasi pribadi bisa langsung ke katannya. Boleh langsung konsultasi pribadi dengan katannya. Atau boleh juga ke hotline kita yang tadi memori sudah ada di slide. Yang mungkin tadi aku udah bilang untuk di screenshot. Oke. Mungkin aku langsung konsing statement aja kali ya Bu. Biar selanjutnya bisa langsung. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah menggunakan LSPR. Dan terima kasih telah mendengarkan LSPR. Aku harap teman-teman bisa menemukan kampus terbaik. Untuk teman-teman kelas 12. Kampus yang bisa menjadi fasilitator terbaik untuk kalian. Jangan lupa pilih jurusan yang sesuai dengan hati kalian. Kalau ada halangan dijelaskan dulu ya teman-teman. Baiklah itu lah teman-teman. Jangan ikut-ikutan teman. Karena teman masuk kampus ini kalian juga ikutkan. Jangan teman-teman. Pilih yang memang sesuai dengan jurusan kalian. Yang sesuai dengan hati kalian. Di research dulu mana yang bisa jadi fasilitator terbaik kalian. Dilihat dulu bagaimana aluminya dan sebagainya. Jangan sampai kalian salah ya teman-teman. Buat teman-teman yang kelas 11. Tadi kayaknya ada yang dari kelas 11. Semoga kalian bisa naik ke kelas 12 dengan nilai yang sempurna. Oke segitu aja dari aku. Semoga kita bisa bertemu secara offline nanti di LSPR. Untuk teman-teman kelas 12 dan kelas 11. Mungkin aku bisa datang sampai sana. Oke terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Baik terima kasih Kak Janet. Nanti siswa-siswi yang mau informasi lebih lanjut. Bisa langsung hubungi kontak yang sudah diberikan. Itu ya. Baik Ibu dan Bapak. Aku izin untuk please. Dan teman-teman. Baik terima kasih. Baik Kak Janet. Baik. Baik. Siswa-siswi sekarang ya. Kita kalian tetap sambil ya.